Intro Berbagai macam cara dilakukan untuk merebut perhatian pemilih pada pemilihan umum 2024 ini. Mulai dari pertemuan tatap muka hingga melakukan aksi konvoy keliling kota. Seperti yang dilakukan Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia yang juga merupakan salah satu partai pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Para pengurus, simpatisan, dan calon legislatif yang diusung partai tersebut melakukan aksi konvoy keliling kota Banda Aceh yang dimulai dari jalan utama Masjid Raya Baitur Rahman dan finis di kawasan Uleli. Kampanye terbuka dengan cara ini dinilai lebih efektif untuk memperkenalkan partai dan caleg dari Partai Gelora kepada masyarakat. Meskipun, KIP Aceh telah menyediakan lokasi kampanye akbar bagi peserta pemilu 2024. Ketua Koordinator Daerah Pemilihan atau Kordapil Aceh I. Azmi Fajri mengatakan kemenangan kali ini merupakan kemenangan untuk rakyat dan menargetkan Partai Gelora Indonesia bisa mendapatkan dua kursi dewan di tingkat DPR RI dari Aceh pada Pilek 2024. Azmi juga menekankan bahwa tidak adanya serangan fajar, melainkan memainkan hati nurani untuk membuktikan bahwa Partai Gelora adalah gelombang rakyat Indonesia. Kami ini memastikan semua DPD-DPD yang ada untuk siaga untuk menang dan kemenangan kali ini adalah kemenangan rakyat, rakyat bersama Gelora. Dan kita juga berjuang bersama-sama bagaimana tidak ada yang namanya serangan subuh yang adalah memainkan hati nurani. Kami buktikan karena Gelora adalah gelombang rakyat Indonesia. Tujuan kita satu, yaitu menjadikan Indonesia lima besar dunia. DAPIL 1 DPR RI ditargetkan minimal dua kursi. Satu kursi harus tembus. Dan seluruh DPD dipastikan mendapatkan satu peraksi. Itu cita-cita kami. Kami datang dengan visi, misi, dan narasi kami. Kami akan menyampaikan program-program kami, apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dan pengurus dari pusat. Untuk diketahui, KPU RI telah menetapkan masa kampanye pemilu dan lokasi kampanye akbar atau rapat umum bagi peserta pemilu. Yang dimulai dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara untuk pengumutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk wilayah Aceh yang masuk ke zona A, lokasi kampanye akbar disediakan di pelataran parkir Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk UJTV Aceh.